Berita kriminal hari ini Seorang supir truk ditangkap setelah melakukan penggelapan buah sawit di Satuwi Lalu ada berita bocah SD di Tabalong menjadi korban percobaan ruda paksa hingga alami luka dan trauma Seperti biasa semua berita dirangkup lengkap dalam Crime Story Halo Sobat Bipos, berjumpa lagi dalam konten yang akan mengulas peristiwa kriminal secara eksklusif dan up to date Sebelum kita mulai, untuk Sobat Bipos yang belum subscribe maupun follow sosial media langsung saja di subscribe dulu Dan langsung saja sama saya Apri, kita ke berita pertama Seorang sopir diringkus jajaran Polsek Satuwi di Tenggarong seberang Kalimantan Timur Setelah melakukan penggelapan buah sawit di wilayah Kecamatan Satuwi, Kabupaten Tanah Bumbu Petugas langsung bergerak setelah adanya laporan penggelapan buah sawit yang tak sampai pada tempat yang dituju Pelaku yang bernama Muhammad Hairul alias Iyong, 24 tahun warga sumber makmur Satuwi Kini mendekam di balik sel jeruji besi milik Polsek Satuwi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Kapolres Tanah Bumbu AKBP Triham Bono S.I.K. melalui kasih humasnya AKPHI Maderasa didampingi Kapolsek Satuwi Ipto Hardia pada selasa 21 Maret Membenarkan penangkapan pria yang diduga melakukan penggelapan buah sawit Jadi kronologinya pada Sabtu 19 Maret 2022 pukul 18.40 Wita di Jalan Perkebunan Sawit PT BKB Blok N 18 Strip 19 Desa Sumber Makmur Kecamatan Satuwi Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan Korban mendapat informasi dari saksi Mulyani yang saat itu mengingat pelaku Iyong mengambil buah sawitnya Menurut laporannya modus dari penggelapan tersebut yaitu pelaku yang berprofesi sebagai supir Membelokkan truk yang dikemudikannya ke jalan sepi yang bukan rute menuju tempat tujuan menumpah sawit yaitu pabrik PKS Setelah sampai di tempat sepi pelaku lalu menurunkan buah sawit yang telah disusur di atas bak truk dengan menggunakan besi tojok Pelaku mengambil buah sawit di bagian barisan yang paling atas yang sudah tertata rapi Mendengar hal tersebut korban yang merupakan pemilik sawit berkoordinasi dengan POSSEC Satuwi melaporkan penggelapan buah sawit tersebut Karena telah kehilangan 48 janjang buah sawit senilai Rp 2.822.400 Pelaku ditangkap pada Minggu 20 Maret 2022 sekitar pukul 2 Wita di Dusun Sidakarya RT 15 RW 005 Desa Kartabuana kecamatan Tenggarong seberang Kabupaten Kutai Kata Negara Kalimantan Timur Dari penangkapan itu anggota mengamankan 1 unit dam truk dan 48 janjang sawit serta besi tojok yang digunakan pelaku saat itu Akibat nafsu seksual yang tak terbendung Seorang pria di Tabalong, Kalimantan Selatan tega annyaya bocah perempuan yang masih kelas 2 SD Pelaku berinisial AS alias Bidawang 30 tahun yang mengaku warga desa Kandris kecamatan Banuwa V Bartim Kalimantan Tengah Yang berusaha memperkosa korban pada Senin 14 Maret lalu Peristiwa tersebut terjadi di semak-semak belakang rumah tetangga korban Yang hanya berjarak sekitar 20 meter dari depan rumah korban Yang berada di wilayah kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Dari hasil pemeriksaan awal pihak RSUD Badarudin Kasim Terdapat luka gores dan lebam pada wajah dan leher korban Yang diduga bekas cakar dan cekikan tangan serta bekak pada bibir bagian bawah bekas gigitan Percobaan persetubuhan anak di bawah umur tersebut pun gagal Setelah tersangka panik mendengar ada suara yang memanggil nama korban dari arah depan rumahnya Hingga tersangka pun melarikan diri meninggalkan korban Setelah pelaku lari korban yang sudah alami luka-luka itu berjalan menuju rumahnya Dan bertemu dengan temannya yang memanggil tadi Temannya yang melihat kondisi korban mengalami luka-luka Lantas langsung memanggil ibu dan kakak korban Lalu kemudian melaporkan ke polisi Pelaku akhirnya ditangkap oleh jajaran Polres Tabalong pada Kamis 17 Maret lalu Dari hasil pemeriksaan petugas pelaku melakukan percobaan pemerkosaan itu Diakibatkan sudah berpisah dengan istrinya sejak 7 bulan lalu Kapolres Tabalong AKBP Riza Mutakin melalui Kasiumas Ibtu Mujiono pada selasa 22 Maret 2022 Membenarkan hasil pendalaman terhadap kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur tersebut Lanjutnya saat ini proses pemeriksaan terhadap korban saksi maupun tersangka Masih berlangsung di unit PPA Satres Krim Polres Tabalong Untuk korban yang didampingi orang tuanya masih belum bisa dimintai keterangan Karena masih dalam kondisi trauma akibat kejadian yang dialami Sementara untuk pelaku AS alias Bidawang dikenakan pasal tentang perlindungan anak Dengan ancaman pinana penjara paling lama 15 tahun Terima kasih sudah menonton video ini Dan untuk Sobat TV Post yang ingin menjadi bagian 100 ribu subscriber Banjarmasin Post Silahkan langsung di klik tombol subscribe Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Biar tidak ketinggalan video-video update dari Banjarmasin Post Seperti biasa saya pamit mundur diri Mohon maaf apabila ada salah kata Sampai bertemu di video berikutnya Tetap di Crime Story Oh bubar guys